musik ya ini alamatnya atas nama pak bintang rumahnya warna putih cetanya pagar hitam terus di depan rumahnya ini ada tutang tukang tambal ban kalau gak salah nanti kamu cek aja lah ya baik pak oh ya satu lagi kamu harus ingat ini harus sampai sebelum jam 2 siang siang ini soalnya kita sudah janji sebelum jam 2 siang sampai dan juga disipasi takut terhujan kan ya baik pak sudah paham semuanya ya sudah pak yaudah hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betah ini baru beberapa hari buka yang order sudah lumayan 2 mobil sudah diantar mobil yang 3 itu masih dalam perbincangan ya semoga bisa cepat-cepat laris deh supaya bisa ada peningkatan eksibisi pajero Toyota Fortuner Toyota Innova untuk Toyota Innova ini pemesanan 10 unit mana emailnya ya oh ini dia 10 unit untuk minggu kedua minggu kedua ok terima kasih gimana Jok eh si bos nggak ngabarin bos kesini bos Iya ini kebetulan sambil lewat aja sambil main-main silahkan duduk bos Oke bos ini untuk penjualan kita mengalami peningkatan permintaan di brand Mitsubishi dan Toyota bosnya bosnya pengen coba untuk apa namanya inden merek lain bos dari pabrikan Mitsubishi dan Toyota ini untuk Lexus dan Dodge itu gimana untuk yang brand itu sampai sekarang belum ada yang deal sih bos masih cuman tanya-tanya aja nih Oh seperti itu ya kalau menurut kamu di Mitsubishi atau Toyota penjualan kita bagus sih ya nggak ada salahnya kamu inden lagi aja untuk merek lain di brand itu Oke baik bos ya pokoknya untuk showroom ini maju-ungganya saya berikan hak penuh ke kamu untuk memanage dan mengambil langkah baik bos baik udah kalau gitu saya lanjut jalan dulu ya saya mau ke rumah teman saya ini ada janji musik antar bos nggak usah nggak usah ini saya cuman main aja kok gue satu bulan pertama ini kamu fokus aja dulu di sini baik bos yaudah saya jalan dulu ya tangani baik-baik perusahaan ini ya siap bos Halo teman-teman welcome welcome to Luli Channel apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya kita balik lagi di GnL 5 real life mod bersama bejo di bejo story teman-teman Wow sudah semakin banyak gaya aja nih si bejo dilihat-lihat nih ya kalau kalian lihat di bawah itu dua mobil udah nggak ada tuh ya langsung di bawah udah pulang sama customer udah laku dua mobil dan tadi si bos juga main kesini buat ngecek keadaan ya dan Alhamdulillah pas lagi si bos di sini si bejo lagi ada di sini ya jadi nggak apa namanya enggak nggak perlu pusing-pusing dah tuh kalau misalnya pas si bos kunjungan ternyata nggak ada si bejo kan jadi lagi pusing teman-teman ya tadi tanyain si bejo kerjanya ngapain aja nih gitu oke ini beberapa SPG kita lagi ngobrol-ngobrol ya karena ini kebetulan lagi pada santai di hari ini nggak lagi ada pengunjung juga nih mungkin biasanya agak siangan dikit lagi nih baru pada rame pengunjung nih soalnya trafik kita kita kan juga lagi ada di posisi dealernya lagi ada di bandara jadi mungkin ngikutin trafik-trafik kalau ada orang yang baru keluar dari bandara mampir gitu kan ya tergantung keadaan lokasi lah teman-teman ya Oke sebelum lanjut nonton jangan lupa like dulu videonya teman-teman karena selek dari kalian sangat berarti coba dong tembusin 250 like lagi jangan pelit-pelit dan buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis dari bengkut biaya apapun oke sekarang gua mau ngajak kalian buat jalan-jalan santai aja dulu karena kita udah kerja berhari-hari teman-teman ya pakai helm wah helmnya warna biru kali ini kita udah kerja dari kemarin sibuk sampai ada yang nyaranin katanya bang coba saatnya bejo liburan dong dong sama bosnya gitu terus diajak kakeknya itu nanti kita pikirkan liburan ya buat sekarang kita jalan-jalan santai sambil modif motor nih Wah udah lama nih nggak ada konten modif-modif diri live mod kalian tahu kan dulu kalau misalnya gua lagi modif mobil atau ngapain gitu mobil mobil mobilnya diapain ini kita buselot sini nggak sih nggak bisa ya itu kan pasti ngasih dia tuh ngemodif-modifnya waduh oke pemandangan seperti biasa tembak-tembakan polisi hajar pak hajar hajar oke ini harus hati-hati nih jangan sampai jatuh di bawah motornya nih ngebut kita ngebut yuk oke gua mau apa namanya mau ngajak kalian buat modif motor ini temen-temen ya sambil pelan-pelan cicil-cicil lihat yang ada di California ini apa aja sih gitu eh lihat sini aja nih naiknya nah oke wah ini mobil rental lagi hilang tuh lagi abis kayaknya tuh laris manis kita akan ke bengkel temen-temen ya bengkel Los Santos Custom disini Los Santos Customnya apa ya nama aslinya gitu loh kita lihat nanti ya kira-kira ada apa aja nih yang di apa namanya yang disediain Los Santos Custom ini motor kemarin nabrak piang nih lecet-lecet jadi ya sekalian aja lah kita modifikasi kira-kira NMAX ini bisa kita sulap seperti apa gitu kan mana nih lot si oh iya sini bener oke kita gaspol aja nggak sih kita terobos-terobos aja nih Korea Korea Town ke kiri Korea Town namanya yang sebelah kiri itu ternyata lurus oh blok kiri aja kita biar cepet banyak pajero lalu lalang nih ya kayaknya perbanyak stok perbanyak stok pajero nih bakal cuan nih harusnya nih soalnya kayaknya lagi jadi tren nih mobil pajero di sini nih mustang sih ganteng banget ya kayaknya mobil impian bejok nih kita beliin mustang boleh juga nih temen-temen menurut kalian gimana tuh eh lo gimana nih kita nih robos-terobos lampu merah aja nih oke ini dia nih Los Santos customnya apa namanya nih rdb tires 5 star wow complete auto center ini namanya temen-temen oke kita coba masuk ke dalam wih ini kenapa Lambo semua yang parkir nih janjan dia nggak nerima buat modif-modif NMAX nih hehehehe nerimanya Lamborghini doang hehehe oke yuk kita coba masuk ke dalam kita modif nih NMAX kira-kira bisa disulap jadi apa ini beheh the best mechanic ah i see wah kita modif armor juga lah ya sekalian lah ya armor bricks gila berasa banyak duit bamper wow tuh temen-temen bisa dimodifikasi begini ya ini loh ini di oke kita pasang rear bampernya oh ini oh wow wah ini aja sih jadi ngaber nggak sih kalo sparkboardnya dicopot nggak deh gue masih mau pasang sparkboardnya aja sasis wih bisa pasang lampu-lampu di depan nih macam nih ini deh pasang lah ya pakai skin dari color bisa nyala nggak lampunya oh ntar nyobanya ya nggak bisa sekarang engine oh udah ke-4 exhaust wih wah wah ini kalo kenal potnya diganti gini harusnya berisik ya cuman nggak berubah sih suaranya jadi kalo kenal pot kita pasang yang standar aja deh nggak bisa jadi petang-petang-petang-petang-petang-petang oke ini ee spion ya hmm spion kita cuman kita remove dulu mana tau ada ini kan apa namanya spion yang dipasang di depan tuh oke lampu sennya bisa berubah jadi LED mantap horns nggak usah lightnya lightnya kita ganti nggak nih wah ganti dong xenon biru eh nggak spray roof wah ini maksud gua wah kan bisa touring windshield mirror aja jadi keren cok skitnya kemana ke standar oh standar bisa di taro gitu temen-temen spoiler wah ini ini eh salah dong anjir ini kemunya yang belum nggak sih paling sama ya warnanya ya paling hitam lah ya udah bener ini kita pake termos belakang ya buat naro-naro barang ya naro emang suspensi nggak kan bisa pasang turbo nih ah turbo oke pasangnya lah wah wheeler bisa diganti bro oke anjay kalau di roleplay kan nggak bisa ganti wheel depan belakang nih bisa nih depan belakang nih oke kita modif dulu ini wheelsnya mana nih kira-kira ya aduh nggak terlalu bagus juga sih ini standarnya nah ini paling lah ya racer wheel-wheel-nya racer juga oke udah wheel color eee coba kita ganti putih ya wah ini sampingnya doang kita kasih list warna merah kalau begitu ini sunset red cocok nih tyrus oke bandnya bisa diganti nggak anjay anjay wah jadi anak touring nih waduh bencuk jadi anak touring nih ngabers nih vidih keren nih anjir wah ganti warna nggak sih coba kita ganti warna yuk gue jadi pengen penasaran eh jadi penasaran pengen lihat kalau wah hitam cakep banget ya wah putih sih bro cakep juga bro wah putih sih putih sih gue mau ganti warna putih jadi ini tyrus yang ininya kita ganti warna putih lagi tires design eh salah wheel color kita ganti putih mana putihnya oh ini frost white wah guys waduh waduh ganteng banget NMAX nya waduh ini baru motor NMAX nya bencuk wah lampu belakang nggak berubah nih jay eh kan nggak ada gitu ya idih coba nyalain sen dong kenapa sih nyalain sen gue lupa anjir ya nggak mau nyala bisa nih ah tau ah wih nyala dong lampu yang kecilnya idih keren 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 ini kayaknya kita ganti helm dulu jadi warna putih nih biar serasi nih atau topian aja lah ya kayak begini nggak usah pake helm wah ini sih keren nih modif motornya bejo jadi seperti ini eh sorry sorry bro waduh keren nih temen temen jadinya mantap ini apa ya modifan apa? touring ya jadi motor touring lah ya oke kita mau jalan-jalan dulu nih cari makan siang kali ya sambil ngeliat gue mau ngajak kalian ini loh di video kali ini gue mau ngajak kalian ngeliat seisi apa namanya seisi kotanya ini ada apa aja gitu kita mau mobil parkir sih ini exploring lah gitu kan kita motornya udah motor touring banget nih ya kan alah bersih banget tuh ini bapak-bapak nah ini salah satu spot ramai juga nih temen-temen nih permisi 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 kita bisa masuk ke dalam gak sih? ini kan toko prihasaan ya lah mana toko prihasaannya tutup lah 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 gak ada ini harusnya ya lah closet dong oh lagi pembangunan dong anjay belum keluar temen-temen ternyata lagi dibangun ih lucu banget itu ada ajing kudel ya kecil oke kita lanjut lah cari spot lagi yuk kita jalan-jalan oke kita mau makan lah ya kali ini makan siang dulu nih biar gak terlalu lapoy kita makan dimana ya temen-temen ya kita coba cek ada resto apa aja ini wah makan pizza gimana gua bakal ajak kalian makan pizza kita ke pantai sekarang di pantai itu ada tukang pizza temen-temen pizza yang enak hehehe di apa namanya di California ini oke kita otw ke tukang pizza oh ya lo yuk jalan yuk tapi parkir motornya harus di ini di atas gak apa lah kita jalan-jalan dulu jalan kaki ya oke udah mau sampai parkir di bawah bisa gak ya harusnya parkirnya di atas soalnya ini ini kan jalur orang jalan kaki nih kita diomelin gak sih kalau naik motor disini diomelin nih kita parkir dulu kita parkir dulu oke kita parkir karena rumah kita udah gak di pantai jadi gak bisa naruh rumah eh gak bisa naruh motor di rumah nih oh di samping-samping situ aja ya parkirnya ya boleh nih disini nih nah kapidanya masih jauh oh sebelah sana masih jauh oke gua bakal ajak kalian makan pizza temen-temen kali ini satu lagi kayaknya baru kita parkirnya ke kiri nah disini mungkin udah pas lah ini merah sih lambangnya sih gak boleh parkir harusnya gak balah parkir bentar oke kita mau makan pizza eh masih jauh deh satu lagi masih bisa tuh kita kesono cuh banget ternyata let's go bermisi bermisi nah ini bener fix ini gak akan terlalu jauh lagi kalau ada disini nih oke ya seri pak sorry ah gak sengaja wah ada pengamen temen-temen iya apa nih hollywood sebi 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 traverse altered apa tuh fly away play away play away anjay enamen nih bisa kasih duit gak sih ini terus pak terus pak gak mau diganti gitu ya musiknya oke itu di atas apa ya rame 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 tuh akuarium apa di dalemnya akuarium tuh kayak seward gitu kali ya oke ini tempat pizzanya temen-temen tuh nanti kita lihat ada menu apa aja dia di dalem wah bentuknya sih enak ya gue juga pengen pizza beneran nih tapi gue mau ngintip akuarium dulu sedikit ada apaan sih dalem akuarium ini dikit aja gak usah masuk udah buka apa belum ya ah tutup nih kayaknya deh eh kenapa gue bawa parkir disini ya ini loh lebih deket dong ya gak sih aduh wah udah buka isinya apa ya kalau kalian penasaran sama isinya nanti gue ajak mungkin di video-video yang lain ya gak sekarang buat sekarang gue mau makan pizza dulu nih ya banyak interior-interior yang harus kita kunjungin nih Victoria Pizza lah abangnya yang jagang ilang co kita bisa mesen deh oke pizza margarita ya kalau gak ada abangnya gak ngeliat bentuk pizzanya dong kita ini bang pizza tuna tapi gue set di inventory dulu kali ya kita beli beberapa pizza dan wih belum nih di luar dan kita coba makan ya oke oke slice-nya oh slice kecil gini ya makan pizzanya ya ternyata ya tuh dan agak kebalik nih si Bejo makan pizzanya nih anjay wah rame banget nih pantai nih coba yuk kita main-main dulu yuk di atas ada apa nih di atas kira-kira ngumpung lagi di pantai nih sekali-kali liburan gak apa-apa lah ya tuh yang lain tuh lagi pada santai juga disini gitu kan kita aja nih yang kerja mulu nih ada apa nih di atas sini wah sini gak bisa sih kayaknya tertutup gitu kita lihat di apa namanya di yang sisi sebelah sini teman-teman sisi sebelah sini kira-kira ada apa aja ini ada yang dagang dagang apa nih makanan minuman ya kacamata ya kayak di pantai-pantai di indol ya jualnya kacamata gitu-gitu terus ada tukang tato biasanya nih tato temporari gitu kan ada yang pernah gak tuh ada yang pernah gak tuh ngeliat apa namanya tukang tato di pantai ini pijaria juga nih rooftop bar wah gila tapi di atasnya lagi kosong nih gue liat-liat itu mendera apa tuh yang lalanya muter gitu ya ini bubagam shrimp company udang dong berarti ya wah itu ada kapal pesiar lagi berlayar nanti kalau misalnya si bejo udah punya banyak duit gitu ya bolehlah kapan-kapan liburan di kapal pesiar kali ya Coca-Cola Surfrance Beer Burger Santa Monica End of the Trail berarti maksudnya kesini gak boleh pakai kendaraan ya apa nih Beer Burger wah bisa dicobain juga yuk ah cobain Beer Burger yuk kita makan oke ah ini baru ada abang-abangnya nih Beer Burger nya Bang mau pesen Beer Burger ya coba kita liat bentukannya itu kayak waduh agak satu paket langsung ini ya coba ada apa lagi ini sama aja bentuknya french fries crispy chicken sandwich hot dog bacon oh bacon itu hot dog wih icu banget nih apa nih banana berry banana berry constret oke kita beli peanut cookie bolehlah kita kita beli juga ini Beer Burger nya dibungkus oke salah pencet pencet apa ya oh di jauhin aja oke thank you wih yang lain lagi ada makan-makan ini disini nah yuk kita makannya di luar aja kalau kita mah , sambil menikmati pemandangan kan nih pemandangan di depan ini apa yang mau kita makan nih ya ada burger ada fitur ih gua udah kayak main roleplay deh ini emang fitur-fitur mod yang gua pake sih udah kayak roleplay sih sebenernya ada ada fitur sebenernya ada hungry gitu gitu terus ada kayak butuh tidur segala macem cuman menurut gua agak ribet kalo dipakein begituan terus kayak kita bisa ya ada isi bensin segala macem gitu makan dulu, makan, makan, makan cuman gua matiin temen-temen karena gua ngerasa aduh sama aja kayak main roleplay gua nanti nih ribet nyari-nyari itu gitu mending ini buat apa namanya buat fun-fun awas pak aduh bener kayak roleplay kepencet barusan ya anak orang pingsan jadinya sama gua eh santai, santai, santai santai, jangan dipoto santai, jangan lapor polisi santai, santai ya ini cuman apa namanya kepencet aja apa itu kepencet aduh pingsan anak orang gila ini si bejok sekali pukul anak orang tepar gimana ceritanya ini tuh udah cabut dulu dah kita liat ada apa lagi nih temen-temen wih ini bisa masuk nih arcade gamenya coba kita liat anjay aduh aduh gak bisa di play tapi sayang banget belum belum ini mesinnya belum aktif temen-temen ini sebelahnya apa ini piergear oh cuma ini aja patch funnel fowl check harbour girl ih ramai disini dong seru banget ya pantainya kayak hidup gitu jadi pengen jalan-jalan ke pantai ini sini ada biang lala ok caco bell pizza hut express tapi pizza hutnya gak buka tuh kiosnya tuh kita tadi belinya malah pizza ria apa gitu wih antri nih naik beginian wih panjang nih antriannya nih hehehe panjang antriannya eh siapa nih cakep banget ini diliatin dong si bejo ini eh jadi sati ini diliatin sama cewek hehehe 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 antri dong naik ituan padahal itu gak ada yang naik padahal hehehe hehehe itulah eksploran kita hari ini teman-temannya kayaknya nanti next time kita kalo punya banyak duit kita mau naik kapal pesiar tuh coba kapal pesiarnya dari mana tuh sebelah mana dia kapal pesiar nah tuh itu ada 2 kapal pesiar kalo kalian liat ya eh ada yang merenang gila dong hehehe duduk dulu kita nih disini tolong duduk bang ah gak di tengah ya duduknya ya hehehe hehehe oke temen-temen jadi sampai disini dulu video kali ini ya di video kali ini gue mau ngajak kalian cuma jalan-jalan lah ya keliling-keliling gitu jadi ee ngasih tau ada apa aja disini disini gitu karena gak semuanya ke explore kalo misalnya lagi gue juga lagi sibuk gitu kan jadi ya jalan-jalan dulu lah hehehe kira-kira next kita mau ngelakuin apa lagi nih selain liburan bareng ee apa namanya si bos jadi nanti gue pikirin dulu ya kira-kira liburannya tuh enaknya kayak gimana konsepnya gitu karena kalo cuma ke pantai doang gini-gini kan bosen ya gak sih ini udah nih bisa sendirian gitu terus kirim komentar di kolom komentar kalo misalnya ada saran cerita ya nanti akan gue coba masukin di episode-episode yang mungkin cocok untuk ceritanya si Bujo temen-temen thank you semua yang udah nonton jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe tentunya kita jumpa lagi di video berikutnya bye-bye